Emang kalau orang sebel ke kita Bisa ngelangin kehendak Allah enggak? Jawab Jawab Gak ada urusan Dia mau menghina sampai doer bibirnya Paling yang doer bibir dia sendiri Urusan saya Terserah Allah dong Kalau Allah mau ngasih nyampe Kalau Allah enggak ngasih enggak nyampe Kalau Allah mau ngangkat rajat ngangkat Suami istri berdebat Yang menang sekarang suami Ah mau gimana? Coba apa hasilnya? Istri pengen pulang Pulangin aja gitu Sekarang istri yang menang debat Suami kalah Enggak pulang-pulang Makanya udahlah Pengalaman saya sih enggak mau debat Enggak diem Jadi enggak rumit hidup ini Enggak rumit Kita ini disaksikan oleh Allah setiap saat Allah itu pemilik segalanya Penentu segalanya Allah nyuruh kita berbuat baik Lakukan aja Perkara dibalas udah pasti kalau ikhlas Hanya waktu Bentuk Enggak usah ngatu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai yang maha menataf Undang jama'ah ini kebaikullah Ya Allah Jadikan haji, hajah, mabrut, mabrurah Sempurnakan keislaman kami Ya Allah Berikan kepada kami nikmat iman Nikmat amal soleh Nikmat istiqamah Nikmat khusnul khatimah Jangan cabut nikmat iman kami Ya Allah Rabbana la tujikulubana Ba'dait hadaitana Wahab lana Min ladun karrohmah Inna ka'antar wahab Akabal minna ya Allah Inna ka'antar sami ulalim Amin ya Allah Alhamdulillah hadirin Saya mohon maaf Kalau wajah saya belum Puguh Karena jet lag ini Tidak mudah rupanya Dengan usia segini Menyesuaikan waktu Yang selisih 4 jam ini Ini tadi Mekah atau di mana ya Di Minna Di Minna ya Demak ketakluan jet lag Sahabat-sahabat sekalian Jadi dalam setiap perintah Allah itu Pasti sempurna kebaikannya untuk kita Allah gak perlu apa-apa Jadi kalau ada sebuah perintah Allah Kita kurang semangat Kita kurang semangat untuk kebaikan diri kita sendiri Dan setiap larangan Allah Itu pasti bahaya bagi kita Nah Allah kan menciptakan kita Mendesain kita Tahu persis Apa yang manfaat Dan apa yang bahaya bagi kita Makanya sebetulnya tidak rumit dalam hidup ini Apa yang Allah suka lakukan Apa yang Allah tidak suka tinggalkan Nah tapi nafsu itu Nipu sebaliknya Coba sedekah kalau punya uang Dua lembar Yang disaku Seratus ribu dengan dua ribu Mana kira-kira Yang disukai oleh nafsu disedekahkan Dua ribu ya Yang disukai Allah yang mana Nah itulah intinya Coba tahajud atau tidak Yang disukai nafsu yang mana Nah kita tuh kalau sama nafsu itu akram Memanjakan nafsu Padahal bisikan setan itu Cuma bisik-bisik saja Kalau dilawan dia tidak bisa Melawan kita Nah baiklah dalam haji juga begitu Sudah niat belum haji Kadang niat aja enggak pak Kenapa enggak niat haji dari mana uangnya Kenapa yang nanya saya Haji itu bukan perkara uang Haji itu perkara Allah ngundang atau tidak Cuma itu Dan dalam hidupmu bukan perkara uang Bukan perkara benda Tapi perkara ketentuan Allah Maaf ini sebelum kita Panjang lebar Hikmah Sedikit cerita udah dengar Cerita tentang Adi belum Udah Nah yang udah ceritakan Ayo Supaya efisien lah Boleh saya cerita ulang Karena saya senang cerita ini Adi Pelajar SD Bapaknya ingin anaknya berpauhid Abah Hari Sabtu Ada Dharma wisata Saya pengen ikut Bah Harus bayar 27 ribu Ya bagus Kita minta sama Allah Ya Nanti maghrib Ini asar ngomongin Nanti maghrib Salat jamaah Kita minta sama Allah Harus minta sama Allah Bah iya Nanti isya Minta lagi Tahajud Minta maghrib Doa di Kerasin doanya Abah Bapak Mengaminin Ya Allah Saya pengen Dharma wisata Tolong bayarin Bapak saya pelit 27 ribu aja Salat maghrib dulu Adi Jangan gitu Doanya Langsung Doanya Ya Allah Tolong minta duit Bukan gitu Langsung Kamu gak usah mikirin duit Minta diundang Minta ikut Dharma wisata Ya Allah Saya minta Bapak saya ngomong Barusan Isya Doa Tahajud Doa Subuh Doa Paginya Jumat Adi sini Berapa di 27 ribu Pak Nih 27 ribu Alhamdulillah Adi senang Tolong ini Bayarin Buat temen Kamu yang Belum bayar Loh Adi mana Pak Udah Kamu sedekahin Nanti Allah yang Menurus kamu Kok gitu Pak Udah Lakukan aja Allah tahu Akhirnya Berangkat Ke sekolah Bu Guru Mau bayar Ah ya kamu Belum bayar Tapi ini Buat bayar Yang Kata Bapak Saya Buat bayar Yang Belum bayar Ada temen Si itu Belum bayar Ya buat Dia aja Lah kamu mana Itu dia Itu dia Bu Guru Saya juga Tidak Ngerti Kenapa Jadi Begini Kamu Gimana Ya Gak tahu Kata Bapak Saya Nanti Allah yang Ngurus Iya Tapi Kamu tetap Gak bisa Berangkat Kalau belum Bayar Di Kata Bapak Saya Bukan Kata Guru Bukan Kata Bapak Tapi Yang penting Allah yang Nentukan Udahlah Saya juga Kurang hati Bu Guru Hari Sabtu Adi Belum bayar Bangun Habis sholat Subuh Gak mau mandi Adi Kenapa Gak pergi Kan Belum bayar Pak Iya Kan Kita Tidak tahu Apa yang Allah takdirkan Di Kamu Udah Doa Udah Sedekah Pergi Di sana Sempurnakan Sambil Banyak Zikir Terus Kemus Sholat Sholat Duh Bilang Ya Allah Saya udah Nyampe Bersekolah Gitu Pak Ya Ibunya Nangis Sedih Pak Si Adi Masih Kecil Ngejarin Tauhidnya Belum Waktunya Gak Apa-apa Bu Allah Maha Baik Allah Mendengar Semuanya Menyaksikan Segalanya Tahu Niat Kita Pergi Adi Ke sekolah Sampai Ke sekolah Seperti yang Bapaknya Bilang Kemusola Duhat Doa Temen 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 Udah Naik Bis Semua Eh Tiba-tiba KM Turun Adi Kenapa Kamu Nggak Naik Sini Saya Belum Bayar Oh Itu Berarti Kamu Jaga Sekolah Ya Yaudah Deh Titip Sekolah Adi Sudah Berbunga Bunga Layu Seketika Dadah Termasuk Yang Dibayarin Dadah Adi Oh Hadih Hatinya Sedih Balik Lagi Kemusola Ya Allah Gini Gini Amat Nasib Saya Keluar Dari Musola Udah Siap Siap Pulang Tiba-tiba Ada Alpan Hitam Berhenti Turun Aja Ade Ini Namanya Temennya Di Mana Bis Sudah Pergi Semua Wah Pergi Kamu Kok Nggak Ikut Di Sehatan Belum Bayar Oh Gitu Kamu Kenapa Deh Macet Di Jalan Jadi Telat Naik Lagi Bu Bisnya Udah Pergi Itu Adi Kenapa Nggak Pergi Dia Belum Bayar Udah Kita Susul Aja Adi Naik Di Naik Gimana Ayo Kita Susul Naik Sama Mobil Alfa Kita Duduk 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 Yang Baik Ya Dek Yuk Maju Kita Susul Nangis Adi Di Jalan Ya Allah Benar Kata Bapak Saya Bukan Kata Guru Bukan Kata Bapak Yang Penting Kata Allah Bukan Karena Ada Uang Bukan Gak Ada Uang Yang Penting Allah Mau Lagi Nangis Si Adi Lihat Ngapain Kamu Nangis Adi Baru Pertama Kali Ya Naik Alfa Si Adi Campur Pisang Enggak Dek Kata Bapak Saya Pergi Tuh Katanya Bukan Ada Uang Ada Uang Kalau Enggak Ada Takdir Nggak Pergi Enggak Ada Uang Kalau Udah Waktunya Pergi Berhentilah Di Res Area Tunggu Dulu Anak Anak Ibu Mau Beli Makanan Banyak Buat Bekal Bagi Bagi Ini Buat Adi Aduh Banyak Kuwer Nangis Lagi Si Adi Adi Kamu Nangis Melu Kenapa Iya Yang Bayar 27.000 Cuma Dapat Roti Satu Dan Minuman Satu Alhamdulillah Di Rumah Si Bapak Bilang Sama Ibunya Mak Kalau Si Adi Jam Sembilan Nggak Nyampe Rumah Berarti Takdirnya Dia Pergi Kalau Nggak Pergi Dia Balik Mudah Mudah Ngal Ngasih Hikmah Jam Tujuh Malam Datang Si Adi Allah Sambil Begini Talas Pak Talas Singkau Roti Unyil Sambil Sambil Berlukan Benar Abah Janji Allah Benar Bertiga Nangis Bukan Nangis Karena Kue Karena Makanan Karena Merasakan Janji Allah Itu Nah Ini Penting Hadir Ana Indagani Abdi Bi Aku Sesuai Dengan Prasangka Hambaku Ini Yang Suka Lemah Kita Suka Nyandarnya Sama Omongan Orang Janji Orang Ancaman Orang Nggak Ingat Bahwa Semua Kejadian Itu Hanya Bisa Terjadi Bi Izmillah Nikmat Ataupun Musibah Surat Yunus 107 Wa'iyyam Saskallahu Bidhurrin Falaka Shifalahu Illahu Wa'iyyuridka Bikhairin Falak Radha Fadri Yushibu Bihi Mayyasyau Min Ibadih Wah Gokul Rahim Dan Sekiranya Allah Menimpakan Kemudaratan Kepadamu Sibah Kepahitan Tidak Ada Yang Bisa Ngilanginya Illahu Selain Dia Allah Dan Jikal Allah Menginginkan Kebaikan Kepadamu Yuridka Bikhairin Pala Radha Dipadi Nggak ada yang bisa Nolak Allah Berikan Kepada Siapa Yang Dia Kehendaki Wah 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 Gokul Dan Dialah Allah Yang Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Nah Masalah Kita Suka Menyempitkan Pertolongan Allah Hanya Ngukur Kenapa Nggak Pak Bihaji Dari Mana Uangnya Saya Ini Kontraktor Tiap Bulan Nyari Uang Buat Kontra Saya Ini Orang Kecil Kaki Juga Nomor Tiga Dua Sekarang Merewan Wah Kamu Penampilan Kurang Keren Mana Mungkin Kamu Dapat Jodoh Emang Yang Nentuin Jodoh Kamu Allah Yang Benar Wah Kamu Umur Sudah Tua Nggak Mungkin Dapat Jodoh Emang Yang Atur Jodoh Kamu Allah Benar Kata Siapa Temen Saya Itu Ata Ata Kan Lumpuh Kakinya Tangannya Bengkok Cita Citanya Apa Ingin Punya Anak Punya Anak Kan Harus Punya Istri Ya Saya Juga Ngerti Terus Gimana Nyari Jodoh Karena Ada Allah Setiap Laki Laki Allah Ciptakan Setiap Perempuan Allah Ciptakan Allah Yang Ngebulak Balik Hati Nggak Ada Jodoh Selain Allah Yang Ngejodoh Saya Kan Nggak Pesen Badan Saya Begini Allah Tahu Sekarang Dua Anak Alhamdulillah Allah Gerakan Kustina Santri Saya Siap Jadi Istrinya Kang Ato Benar Benar Serius Serius Udah Udah Bilang Sama Orang Tua Udah Setuju Setuju Balikin Aja Hatinya Semua Nikah Ato Kan Diurus Oleh Ibunya Udah Tua Berdua Di rumah Di rumah Sama Siapa Emak Emak Umur Berapa 70 Tahun Kalau Emak Meninggal Siapa Yang Ngurus Kan Ada Allah Saya Kan Ciptaan Allah Enggak Mungkin Kalau Enggak Ngurus Saya Demi Allah Emak Emaknya Meninggal Sesudah Atau Nikah Jadi Diurus Sekarang Oleh Istrinya Dan Anak Anak Masya Allah Itu Yakin Namanya Sesuai Dengan Prasangka Ambaku Makanya Jangan Suka Suudun Ke Allah Ya Mau Berangkat Haji Bayar Bayar Daftar Nah Siti Hajar Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim Di Lembah Bokal Aduh Berat Itu ya Saya Kalau ingat Ujian Nabi Ibrahim Udah Wah Ketaikan lah Udah Lama Nggak Punya Anak Udah Gitu Hamil Siti Hajar Baru Juga Lahir Masih Merah Dibawa Ke Lembah Mekah Ditinggalkan Ibrahim Kamu Pergi Ninggalin Kami Di Sini Ngejawab Ibrahim Kamu Pergi Ninggalin Kami Di Sini Ngejawab Sampai Tiga Kali Di Robah Pertanyaannya Ini Itu Perintah Allah Bukan Ibrahim Ya Kalau Gitu Allah Pasti Menjaga Kami Pergilah Nabi Ibrahim Tapi Lihat Siti Hajar Nyari Air Sofa Marwah Turun Lari Soalan Naik Turun Tujuh Kali Dan Air Keluarnya Tidak Di Sofa Tidak Di Marwah Melainkan Di Bawah Kaki Nabi Ismail Artinya Apa Yakin Itu Jangan Menghambat Ihtiar Karena Ihtiar Itu Ibadah Ihtiar Jangan Dituhankan Jangan Kauhan Saya Ini Pasti Ini Oh Enggak Beda Lagi Ini Itu Kerjaan Kita Amal Kita Dimana Ajar Rezeki Sesuka Allah Jangan Suka Mengatur Allah Ini Contoh Tentang Gaji Kecil Jujur Jawabnya Kalau Gaji Kecil Kerja Semangat Tidak Jawab Tidak Kalau Kerja Tidak Semangat Hasil Kerjanya Bagus Atau Jelek Kalau Kerjaan Hasil Kerja Jelek Dimarah Atau Dipuji Oleh Atasan Dimarah Kalau Sering Dimarah Pengen Ngantor Atau Pengen Bolos Kalau Rajin Bolos Naik Pangkat Atau Dipecat Nah Itu Awalnya Tidak Semangat Karena Selalu Ngukur Bahwa Kerja Itu Jadi Gaji Salah Kerja Itu Ibadah Pol Pasti Dilihat Dilihat Oleh Allah Tapi Gaji Saya Kecil Beda Hadirin Antara Gaji Dengan Rezeki Kalau Rezeki Wah Sesuka Allah Jumlahnya Dari Arah Mana Saja Kapan Saja Kalau Gaji Sudah Ditentukan Benar Jumlahnya Waktunya Jadi Rugi Kalau Hidup Hanya Ngukur Gaji Menurut Saya Kalau Saudara Dapat Pekerjaan Yang Berkah Bagus Gaji Belum Banyak Lakukan Yang Baik Sehingga Jujur Tepat Waktu Karena Rezeki Dari Allah Luas Misalkan Tiba-tiba Anak Bos Naksir Ya Baka Bos Kamu Nikas Sama Anak Saya Seluruh Naksir Utang-utang Saya Oh Nggak Jadi Berarti Bukan Itu Jodoh Oh Jalan Yang Banyak 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 Bapak Saya Dari Desa Sederhana Kuliah Di Bandung Dulu Kinterkos Di Sebuah Rumah Ya Terus Naksir Sama Anak Kos Jodoh Nikas Jadilah Saya Gitu Bikin Rumah Mikir Rumah Ada Jadi Rahasia Allah Tidak Keukur Oleh Kita Makanya Fokus Meluruskan Niat Menyempurnakan Ihtiat Dan Pasrahkan Ke Allah Setuju Nah Kita Masalahnya Niatnya Nggak Benar Ihtiatnya Nggak Disempurnakan Dan Tidak Pasrah Ke Allah Ada Seorang Naik Motor Vespa Udah Senior Saya Ngebut Butut Senior Tapi Belum Kedalu Arsa Dunia Uang Juga Terbatas Karena Ini Pisah Lama Seribu Pengajian Bensin Udah Hampir Habis Kalau Muter Dulu Jauh Nih Berarti Kepengajian Bukal Habis Ceramanya Ke Kebagian Ilmu Dia Pilih Dah Saya Langsung Kepengajian Biarlah Nanti Habis Bensin Mengedorong Dikit Jadi Amal Kedik Ilmu Lebih Wajib Akhirnya Dengar Pengajian Pengajian Itu Materinya Sedekah Kalau Dapat Ilmu Amalkan Jangan Ragu Ragu Sedekah Tidak Akan Mengurangi Harta Selain Nambah 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 Sedekah Datang Allah Saya Seribu Buat Bensin Sedekah Jangan Jangan Ragu Udah Kebayang Ngedorong Ya Kurang Pengajian Gak Apa Benar Belum Lama Bensin Abis Sudah Diduga Dorong Gak Apalah Kugurin Dosa Baru Juga Sepuluh Langkah Berhenti Itu Ada Mobil Kijang Maaf Kalau Nyebut Meret Karena Emang Disebut Begitu Ya Ini Bukan Promosi Eh Kenapa Abis Bensin Eh Udah Kepinggirin Titipin Motor Ayo Kita Cari Bensin Parkir Titip Naik Mobil Muter Tempat Pembensin Beli Itu Minuman Botol Diminum Isi Oleh Yang Punya Mobil Itu Ya Ada Dia Gak Punya Duit Sedekah Balik Lagi Ini Atau Yang Punya Motor Kan Ini Temen Wah Kamu Sukses Sudah Punya Mobil Bagus Begini Kamu Yang Sukses Sudah Punya Anak Tiga Aku Belum Punya Anak Tapi Kan Kerenan Mobil Kijang Mau Ditukar Anak Mua Sama Oh Alhamdulillah Tolong Doain Aku Pengen Punya Anak Eh Kelain Amplop Dengan Diitung Itu Ya Saya Juga Gak Tahu Berapa Jumlahnya Nih Saya Dapat Bonus Dari kantor Bilangin Sama istrinya Doakan Supaya Aku Punya Anak Ya Terima kasih Masya Allah Hatinya Ya Allah Benar Benar Ngan Disiasiakan Nyari Ilmu Bensin Ada Amplop Punya Dibuka Sejuta Seribu Kali Yang Disebetakan Ini Tenggak Aneh Hadirin Bagi Ahlul Yakin Enggak Rumir Enggak Rumir Karena Allah Kan Wahua Ma'akum Aina Ma'akuntum Wallahu Bima Ta'amaluna Bacir Dan Dia Allah Bersamamu Dimanapun Kau Berada Dan Maha Melihat Apapun Yang Kau Kerjakan Gak Ada Yang Gak Dilihat Kebaikan Balik Kepada Pembuatnya Keburukan Balik Kepada Pelaku Jadi Enggak Rumit Hidup Ini Hadirin Enggak Rumit Kita Ini Disaksikan Oleh Allah Setiap Saat Allah Itu Pemilik Segalanya Penentu Segalanya Allah Nyuruh Kita Berbuat Baik Lakukan Raja Perkara Dibalas Udah Pasti Kalau Ikhlas Hanya Waktu Bentuk Gak Usah Ngaduk Mas Sudah Berapa Lama Hidup Di Dunia 40 Bapak 55 Tahun Tahun 62 Bulan Apa September Adik Akan Bisa Nyusul Sejan Wari 55 Tahun Hidup Pak Pernah Allah Lupa Ngasih Makan Ke Bapak Jawab Lupa Ngasih Minum Lupa Ngasih Oksigen Lupa Ngurus Jantung Bapak Misalkan Setengah Jam Diberhentiin Oleh Allah Dicuai Diurus Terus Pakaian Menutup Arat Ada Tidur Berteduh 55 Tahun Ada yang Kurang Apa Pemberian Dari Allah Yaudah Kenapa Busing Saya 55 Tahun Mau 56 Nih Pak Enggak Tuh Enggak Pernah Ada yang Kurang Pemberian Dari Allah Perkara Kemarin Heboh Sedikit Bising Sedikit Bukur Dosa Dan Mau Sampai Jebeng Juga Itu Menghina Enggak Akan Berkurang Apa Yang Allah Tetapkan Untuk Saya Emang Kalau Orang Sebel Ke Kita Bisa Ngalangin Kehendak Allah Enggak Jawab Jawab Kedah Urusan Dia Mau Menghina Sampai Dower Bibirnya Paling Dower Bibir Dia Sendiri Urusan Saya Terserah Allah Kalau Allah Mau Ngasih Nyampe Kalau Nggak Ngasih Nggak Nyampe Kalau Allah Mau Ngangkat Derajat Ngangkat Kita Mas Suka Nggak Jelas Pikirannya Segala Dipikir Tetangga Melotot Dipikirin Matanya Itu kan Mata Dia Kenapa Dia Melotot Ya Nggak Apa-apa Kita Mereka Depo Biasa Tetangga Ngomong Kayak Perkedel Udah Tau Beda Kita Dengan Perkedel Tersinggung Saya Nggak Terima Saya Disebut Perkedel Nah Kenapa Nggak Terima Perkedel Kan Beda Dengan Kita Kita Mari Oleh Yang Nggak Jelas Benar Kamu Mirip Monyet Ya kan Manusia Mirip Benar Terus Tersinggung Dendam Kesumat Dipikirin Hari Allah Yang Nyuruh Kita Zikir 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 Tidak Dipikirin Makanya Sekarang Mas Kayak Haji Kemarin Siapa Haji Yang Paling Bahagia Pasti Yang Paling Banyak Zikir Oh Itu Ya Saya Lihat Yang Datang Dari Berbagai Negara Siapa Yang Nyiptakan Orang Kayak Gini Hitam Berotot Waduh Masya Allah Hitam Legam Masya Allah Yang Menciptakan Badan Sebagus Ini Hitam Yang Putih Apa Oh Giginya untung Putih Dan Matanya Putih Siapa Yang Mewarnai Selain Allah Ada Yang Kurus Ada Yang Tinggi Sekali Dia Pasti Enggak Pesan Setinggi Ini Ada Yang Pendek Ada Yang Jalan Pake Kaki Dan Tangannya Karena Kakinya Lumpuh Jadi Begitu Ada Yang Tunanetra Demi Allah Itu Semua Ciptaan Allah Ada Dari Cina Ada Dari Kyrgyzstan Ada Dari Amerika Afrika Selatan Nigeria Macem Macem Lugi Kalau Lihat Mereka Enggak Ingat Allah Karena Kita Dipertemukan Dengan Mereka Itu Adalah Untuk Tahu Betapa Hebat Allah Menciptakan Beragam Luga Beragam Bahasa Saya Suka Menaik Taksi Orang Bangladesh Semuanya Kan Semua Ada Bangladesh Mungkin Mereka Ngerti Satu Sama Lain Kenapa Suaranya Kurang Yang 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 Mana Mas Harus Begini Kawinin Jangan Jangan Sampai Dimana Oh Pasti Daerah Hindia Ketemu Lagi Dengan Yang Dari Cina Itu Mereka Satu Sama Lain Saya Sama Nggak Ngerti Datang Dari Terus Ya Wala Itu Ciptaan Allah Masya Allah Allah Menciptakan Alu Beragam Itu Semua Tamu Allah Dan Ingat Ya Mereka Itu Sepenuhnya Diketahui Oleh Allah Amalannya Ada Yang Kayaknya Dari Kampung Kampung Afrika Seperti Orang Desok Sekali Tapi Kita Tidak Tahu Derajatnya Di sisi Allah Siapa Tahu Dari Lahan Yang Dimakan Oleh Burung Rido Tanaman Saya Dimakan Oleh Burung Mungkin Mereka Lapar Itu Bisa Derajatnya Tinggi Dibanding Yang Kayak Pelit Mungkin Ke Kebon Nempel Disini Semut Balik Lagi Kepohon Yang Tadi Kamu Mau Ketemu Emak Kamu Boleh Jadi Begitu Boleh Jadi Dia Nemu Sesuatu Juga Enggak Mau Makan Karena Waro Allah Menilai Setiap Orang Detail Sekali Sampai Kelubuk Hatinya Jangan Jangan Berani Meremehkan Orang Kelihatan Penampilan Sederhana Kampung Lugu Tapi Kita Tidak Tahu Kebaikan Apa Yang Dilakukannya Tata Cara Ibadah Juga Beda 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 Akbar Ada Yang Begini Ada Yang Begini Ada Yang Disini Ada Yang Enggak Mana Yang Ngaco Yang Ngaco Yang Sholat Mikirin Tangan Orang Orang Datang Dengan Ilmu Yang Beragam Saya Disini Karena Itu Yang Saya Dapatkan Coba Kalau Saya Dapat Dari Mana Yang Memang Tangannya Disini Ya Begitulah Seperti Di Oman Oman Kan Tidak Sini Nah Bagaimana Kita sibuk Menilai Orang Ada Yang Kunut Ada Yang Tidak Kunut Yang Ngaco Yang Mana Sudah Tidak Sholat Ngomongin Pokoknya Kalau Lihat Kebesaran Allah Tidak Berani Meremehkan Orang Nah Hadirin Jadi Yang Pertama Sing Yakin Bahwa Segala Ketentuan Itu Adalah Allah Yang Menetap Orang Mengancam Apa Sok Ajalah Tapi Dengarkan Kejadian Tanpa Ijin Allah Ini Ada Seseorang Yang Diancam Pokoknya Saya Mau Nuntut Cerai Suaminya Bingung Harus Gimana Tobat Tobat Aja Terus Tapi Kalau Istri Ngomong Pengen Saya Jawab Jangan Jangan Kalau Emosi Dijawab Cuma Nambah Udah Diem Aja Nanti Kalau Diem Enggak Ngerti Enggak Kalau Ngomong Jadi Ngerti Enggak Juga Sih Yaudah Apa Kita Harus Ngetur Strategi Enggak Usah Ini Urusannya Metobat Aja Yang Benar Salah Saya Apa Nah Itu Salahnya Enggak Ngaku Tobat Tobat Jangan Berdebat Udah Taukan Kita Enggak Boleh Berdebat Kan Walaupun Benar Jangan Berdebat Kenapa Karena Kalau Debat Itu Pentingnya Napsu Kalau Napsu Itu Bukan Cari Kebenaran Cari Kemenangan Tapi Kalau Kita Enggak Berdebat Nanti Kita Gimana Niat Kita Enggak Berdebat Supaya Reda Marahnya Karena Kalau Berdebat Lagi Marah Enggak Selesai Kita Enggak Berdebat Supaya Jernih Udah Jernih Baru Bicara Gitu Ya Kalau Debat Itu Kan Enggak Ada Yang Untung Coba Pedagang Dengan Pembeli Berdebat Yang Menang Sekarang Pedagang Menang Pembeli Kalah Debatnya Apa Yang Terjadi Enggak Mau Beli Dia Sakit Hati Nah Sekarang Pembeli Pedagang Debatnya Gimana Enggak Jadi Kejual Mau Dijual Kemane Suami Istri Berdebat Yang Menang Sekarang Suami Mau Gimana Coba Apa Hasilnya Istri Pengen Pulang Pulangin Aja Sekarang Istri Yang Menang Debat Suami Kalah Enggak Pulang Pulang Makanya Udalah Pengalaman Saya Si Enggak Mau Debat Enggak Diem Apa Tujuan Redak Resep Udalah Resep Paling Gitu Diem Tenang Walaupun Kita Benar Diem Kenapa Penting Redak Kalau Udalah Redak Bicara Baik Baik Masuk Kalau Debat Enggak Kalau Lagi Sama Wanita Wanita Kan Dibuat Dari Tulang Apa Tulang Kering Tulang Terus Tulang Iga Salah Itu Sob Iga Dah Gitulah Ya Makanya Sing Yakin Allah Yang Membulak Balik Hati Mau Ngancam Apa Aja Allah Yang Menentukan Pokoknya Senin Saya Mau Kepengadilan Agama Ya Tinggal Tobat Ke Allah Minta Diberikan Yang Terbaik Senin Lewat Nanti Rebo Rebo Kesana Telat Keburu Tutup Nanti Minggu Depan Terus Sudah Dua Minggu Ini Sekarang Allah Yang Ngeburak Balik Hati Terus Tobat 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 Dan Paslahkan Kalau Baik Ya Mangga Kalau Enggak Jangan Udahlah Allah Sudah Ngertilah Siapa Kita Allah Sudah Ngerti Keinginan Kita Allah Sudah Ngerti Sekali Apa Yang Terbaik Bagi Kita Ya Karena Kita Sepenuhnya Dalam Genggaman Allah Subhanahu Ta'ala Maka Tinggal Benar Hidup Hatinya Benar Mikir Benar Ngomong Benar Sikap Benar Udah Itu Aja Jalanin Nanti Ada Ujian Sana Sini Udah Berbuat Baik Malah Diremehkan Kebaikan Kita Ya Enggak Apa Itu Nambah Pahalanya Kita Udah Nolong Malah Enggak Diterima Kasihin Enggak Masalah Urusan Kita Kan Bukan Terima Kasih Orang Urusan Kita Kan Diterima Oleh Allah Kita Udah Berbuat Baik Ha Cuman Segini Kalau Kita Kan Kepret Jangan Ya Memang Segini Udah Enggak Tiap Hari Kok Kita Dihina Orang Benar Pokoknya Terus Yakin Allah Melihat Allah Menilai Pasti Ada Balasannya Sekecil Apapun Pasti Ada Balasannya Al Jazak Ul Ihsan Illal Ihsan Tiada Balasan Bagi Kebaikan Kecuali Kebaikan Dah Lempang 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 Nanti Diuji Oleh Allah Dengan Yang Tidak Berterima Kasih Dengan Yang Menghina Dengan Yang Mempermalukan Kita Tenang Lempang Allah Pasti Neliatin Al-Hujurat Ayat 13 Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhannas Inna Kholak Naku Min Zakari Wa Unta Wajual Naku Su'uba Wa Koba Ila Lita Arafu Inna Akram Akum Indallahi Atkakum Inna Allaha Adi Min Khobir Eh Manusia Sesungguhnya Kami Menciptakan Kamu Dari Laki-laki Dan Perempuan Bersuku-suku Berbangsa-bangsa Agar Kalian Saling Mengenal Inna Akramakum Indallahi Atkakum Sesungguhnya Orang yang Paling Mulia Di Antaramu Di Sisi Allah Adalah Yang Paling Bertakwa Sesungguhnya Allah Maha Maha Mengetahui Lagi Maha Teliti Jadi Allah Tahu Tentang Kita Kita Doa Itu Bukan Ngasih Tahu Allah Dalo Udah Tahu Benar Kita Doa Itu Ibadah Karena Disuruh Allah Ngedoa Nggak Pakai Doa Juga Beres Tuh Lina Hanya Karena Disuruh Doa Doa Kalau Nggak Doa Sombong Kita Kalau Disuruh Minta Semuanya Ya Allah Tolong Tumbuhkan Rambut Saya Dengan Kecepatan Jangan Tercepat Ya Allah Sekarang Terlalu Cukur Mahal Dan Konstruksinya Rata Semuanya Eh Daerah Sini Jangan Ya Nanti Nggak Enak Buluan Semua Tolong Kekuatan Akarnya Jadi Jangan Sampai Disisir Copot Nggak Enak Tolong Alih Saya Kecepatannya Beda Dengan Ini Khusus Bulu Mata Juga Dan Bulu Hidung Terutama Jangan Gondrong Nggak Enak Coba Repot Kalau Harus Minta Kedip Ya Allah Coba Kedip Harus Barang Kan Nggak Enak Ting 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 Jangan Kecepatan Ya Allah Capek Juga Jangan Lampat Tabrakan Repot Nggak Minta Kan Komposisi Air Mata Coba Gimana Minta Komposisi Air Mata Ya Rob Tolong Matanya Diairin Jangan Kebanyakan Saya Nggak Enak Nangis Terus Seharian Jangan Kering Nggak Minta Beres Air Luda Coba Gimana Kalau Kebanyakan Nggak Ada Wibawa Benar Beres Semua Urusan Diurus Oleh Allah Beres Diurus Oleh Allah Benar Yang Bikin Jadi Masalah Dosa Hati Jelek Ngomong Jelek Pikiran Jelek Udah Itu Musibah Buat Kita Nggak Ada Yang Bikin Kita Sengsara Selain Kebusukan Hati Kemaksiatan Dosa Kejoliman Balik Ke kita Nggak Bisa Lari Kalau Kita Zolim Nggak Bisa Lari Pasti Kena Sekarang Zaman Lagi Banyak Yang Error Error Di Indonesia Demi Allah Setiap Kejoliman Pasti Ada Balasan Dunia Mungkin Tidak Selesai Di Akhir Selesai Makanya Janganlah Zolim Ke Siapapun Setuju Sudah Segitu Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim